Hello boy, yang warna merah ini, karena ini kayak gak tau kenapa aku selalu pake ini, mau pake kemanapun, dimanapun, acara apapun, menurut aku ini warnanya paling matching, seperti yang aku bilang tadi, aku suka warna merah, dan merah kan warnanya natural ya, jadi kayak bisa dipake apa aja, dan ini bisa dipake sneakers bawahnya, atau juga bisa. Aku dari dulu banget, ini dari zaman SMA, ini udah gak tau berapa tahun deh, bentuknya lucu banget, Chanel Love gitu, aku dapetnya, pokoknya ini termasuk perjuangan lah, aku nyari dari beberapa toko, akhirnya mendep gitu sekarang, saking dulu seringnya dipake, tapi sekarang jarang-jarang aku pake karena takut semakin rusak, karena aku sayang banget sih, ini pengen disinten selamanya, unik aja bentuknya. Oke, ada satu tas yang aku beli, tapi gak pernah dipake, karena aku suka banget sebenernya desainnya, tapi terlalu besar, jadi kayak susah dibawa kemana-mana, dan kalau agak berat juga, gak berat sih, tapi kayak tadi aku bilang, aku agak gak suka pake tas begitu besar, tapi aku suka banget sama modelnya, dan menurut aku keren aja gitu, warna item merah, terus ada Ada selempangannya juga, bukan selempangan sih, jadi bisa dipake dua cara gitu, tapi kebesaran jadi gak pernah aku pake, agak ribet. Tas yang besar, tapi aku sering banget pake, ini Balenciaga yang ini, ini udah sampe buluk ya, udah sampe jelek banget, karena aku suka banget, dan kebetulan aku juga punya dompetnya, jadi awalnya tuh aku punya dompetnya dulu, abis itu baru beli yang ini, ini gede banget, tapi gak begitu ribet, dibawahnya bisa diginiin, bisa diginiin, ya seribet-ribet tas-tas besar yang lain aja gitu, Dan aku suka karena ini multi-color, bisa dipake jeans, bisa dipake baju apa aja, matching yang polos-polos, jadi warna ribet, ini ada kelas, sambungin ada talinya gitu, dan warnanya netral banget, hitam gold, jadi aku bisa pake baju apa aja. Oh iya, ada satu lagi, ini, ini merupakan tas warnanya terkuat, terus gak terkuat, ya on the way ijo, ya pokoknya ini, aku suka pake ini, karena ini juga termasuk netral warnanya, tapi lebih cenderut atau apa, terus pake clutch ini, acara malam masih ada acara apa, dan ini menurut aku keren banget aja, Pas ada cincin-cincinan, jadi megangnya kayak pake cincin, dan aku kalo udah pake ini udah gak pake aksesoris di tangan lagi, paling pake kalung dengan warna ini, atau warna gold, atau kayak gitu aja sih, aku suka banget clutch ini. Favorit-favorit aku aja nih, kalo aku tunjukin, YSL yang merah ini, merknya YSL, ini tuh merah sih warna favorit aku banget, jadi aku selalu pake warna merah, dan juga ini muatnya banyak, ini bisa aku pake siang, bisa aku pake malam, terus ini juga agak simple banget, tinggal diginiin bisa, di apa yang bisa, di apa yang bisa, terus habis itu, Ini kan matching pake apa aja ya, bisa pake sepatu, macem-macem juga ya, sasah aja, terus bajunya juga bebas, selanjutnya aku juga suka tas PS11 yang ini, ini aku gak tau kenapa, suka banget aja sama si tas ini, lucu banget, warnanya, ini patternnya apa sih namanya ya, pokoknya si warna-warni, aku suka warna-warni, terus aku selalu pake ini kalo pake biji polos, atau pake apa, aku jadi ini juga sebagai statement bag, Jadi kayak, ini juga bisa dijadiin klempang, tapi kalo dijadiin clutch juga ya, gak apa-apa walaupun ngeliatan kegedean, aku suka banget tas ini Tiba-tiba langsung menemukan sepatu ini, langsung aku beli Untuk boots-boot lainnya, aku juga masih ada, oh ini dia Ini brandnya Balenciaga, ini aku beli Terus, yang paling aku suka banget sih sekarang Dan lo butang yang ini warnanya lucu banget Warna-warni, bisa dipake apa aja